Mahkamah Konstitusi dipelesetkan menjadi mahkamah keluarga Ketua MK Anwar Usman dan antek-anteknya menjadi sorotan Anwar Usman yang adalah ketua MK belakangnya masih menjadi sorotan di mata publik musai ia mengeluarkan keputusan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemelihan umum Ada pun isi dari keputusan tersebut bahwa seseorang boleh berpartisipasi dalam Pilpres meski belum berusia 40 tahun dengan cara sudah pernah menjadi kepala daerah Alhasil, keputusan ini dinilai memberi jalur bagi putra sulung yang merupakan keponakannya bisa masuk nominasi pemilihan presiden 2024 Perkara ini dikabulkan MK karena dinilai permohonan-permohonan yang diajukan oleh mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta menurut hukum memiliki permohonan beralasan yang logis Namun, ternyata keputusan tersebut mengundang polemik di masyarakat karena dinilai dibuat secara serampangan dan ugal-ugalan tanpa melibatkan partisipasi bermakna rakyat Indonesia MK-MK menerima 21 laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik kepada 9 hakim MK termasuk Anwar Dari 21 laporan, Anwar menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan dengan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam soptakar sahutama prinsip keperpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepastian dan kesopanan Anwar pun dinyatakan dicopot dari jabatannya dan dilarang mencalonkan kembali sebagai pimpinan MK Hingga kini, ia masih menjadi bulan-bulanan sejumlah pihak dan bahkan informasi tentang soal harta dan kekayaannya pun ikut dicari Penasaran? Untuk menjawab rasa penasaran kamu, kita akan telusuri harta kekayaan yang dimiliki oleh ketua MK ini Anwar Usman merupakan seorang hakim yang menjabat sebagai ketua MK priode 2023-2028 Melansir dari LHKVN per 24 Januari 2023 Adik ipar Presiden Republik Indonesia ini terpaut menganggam harta kekayaan sebesar 33 miliar rupiah yang dilengkapi oleh tanah dan bangunan sebesar 5,1 miliar rupiah yang berada di kota Bima, Bekasi, dan Tanggerang Sosok yang mengawali karir sebagai seorang guru honor pada 1975 juga tercatat mempunyai harta bergerak lainnya senilai 300 juta rupiah dan surat berharga 123 juta rupiah serta kas dan setara kas yaitu mencapai 27 miliar rupiah Ia bahkan tercatat tidak memiliki utang Tentu saja, dengan nilai aset kendaraan sebesar 301 juta rupiah So, tidak mungkinlah ya bahwa kendaraan yang mejang di garasi parkirannya hanya satu saja Salah satu kendaraan yang dimiliki Anwar adalah sepeda motor merek Honda keluaran tahun 2005 senilai 3 juta rupiah Kemudian, untuk koleksi kendaraan roda 4 berdasarkan rincian LHKPN ada minibus merek Toyota tahun 2008 dan tahun 2002 yang masing-masing seharga 80 juta rupiah dan 105 juta rupiah Kemudian, ada Toyota Corolla Altis Sedan 2002 senilai 95 juta rupiah Uniknya, ia juga memiliki mobil Toyota Kijang tua tahun produksi 1997 seharga 18 juta rupiah harga kala itu yang tidak disebutkan tipenya Anyway, for your information, Kijang telah mengaspal di Indonesia selama 4 dekade lebih loh Toyota yang disamakan dengan buaya, ya karena memang tampak depan menyerupai buaya dianggap sebagai salah satu mobil tua atau motuba yang ramah bagi pengguna pemula dan tidak manja Bahkan, perawatan dan suku cadang mobil ini sangat mudah dan gampang dicari Ya, mungkin itu sebabnya Pak Anwar Usman memilih membeli mobil ini menjadi pilihan kendaraan baginya kali ya Kehadiran mesin diesel di Kijang 1997 tak lain adalah upaya untuk menghadang laju Isujo Panter yang terkenal dengan mesin penenggak selarnya Jika ngomongin soal harganya pun terbilang cukup stabil Tertaut mulai dari 50 juta rupiah sampai 70 jutaan jika melirik price list harga Kijang sekarang Nah, itu dia sejumlah harta kekayaan yang boleh disebut mantan ketua MK ini Kalau ada yang belum mimin sampaikan, kamu boleh taruh opini kamu di kolom komentar ya Sampai sini dulu, bye-bye Terima kasih telah menonton!